Halo guys, masih di channel kita di review Oke, jadi untuk video kali ini agak beda ya sama video sebelumnya Karena kali ini saya akan share pengalaman saya waktu kemarin di Jakarta Saya coba beli HP Batam, tapi di Jakarta Oke, ada yang tahu jalan tadi, ya itu adalah jalan Condet Dimana di jalan itu ada Store Batam Yang cukup terkenal itu adalah PS Store atau Putra Seregar Ponsop Batam Halo guys, masih di channel kita adir review Oke, jadi kali ini saya sedang berada di PS Store Jakarta Cabang Condet ya Saya bisa lihat sendiri keadaannya Gila, ini jam 6 sore, hampir jam 6 sore tapi masih rame banget Tokonya kecil guys, tokonya kecil Cuman rame nya gila nih ya Wow, mantep banget Oke, yuk kita langsung coba beli untuk hadiah giveaway bulan depan Yuk Nah, untuk keadaannya kayak gitu guys Jadi sebenarnya saya sampai di sana itu sekitar jam 3 sore ya Saya pantau keadaannya dan rame banget Jadi akhirnya saya mulai buat video itu hampir jam 6 Karena udah terlalu sore, itu aja masih rame guys Jadi kita tunggu sampai akhirnya habis maghrib Dan kita baru bisa tanya-tanya tentang HP yang dijual di PS Store Oke guys, ini udah agak sepi ya Jadi kita akan coba tanya-tanya harganya iPhone, semua isinya ya Kalau di sini ada Sony Nah, misi mas Mas HP Sony yang 2 jutaan apa ya? Untuk giveaway nanti untuk saya bagi-bagiin Kira-kira apa yang bagus ya? Sony 2 jutaan Oh, di bawah 2 jutaan semua Coba sih, lihat sih Yang recommended lah Ini udah bagus nih Apa itu? Sony Z5 Sony Speria Z5 Iya Berapa harganya? Warganya ini bagus Ini harganya 145 1 juta 450 Bisa kurang? Bisa Ini agak gelap ya guys Soalnya dari tadi rame banget Dan ini baru bisa masuk ya Ini aja masih rame ya Pak, untuk iPhone yang red ini berapa ya? iPhone yang paling tinggi iPhone 8 Plus iPhone 8 Plus Untuk harganya berapa ini? 10 juta iPhone 8 Plus Nah jadi saya niatnya disitu Pengen cari HP dengan harga 2-3 jutaan ya Untuk giveaway Cuman ternyata untuk HPnya sendiri HP Sony itu harganya malah di bawah 2 juta guys Jadi ya agak bingung juga ya Karena pilihannya cukup banyak yang di harga di bawah 2 juta Dan akhirnya saya ketemu langsung sama ownernya yaitu Putra Sirigar Nah jadi saya langsung tanya-tanya HP apakah yang cocok atau yang paling recommended di harga 2-3 jutaan? Oke mau tanya nih HP 2 jutaan kira-kira yang paling recommended apa? Yang ada di PS Store? Sekarang PS Store menyediakan Xiaomi lengkap Oh Xiaomi ada ya? Oppo juga sudah lengkap Yang PS Store Jakarta itu garansi 1 tahun resmi Untuk Oppo itu saya rekomendasikan budget 2 juta A3S RAM 3GB Oke untuk yang Xiaomi saya rekomendasikan Xiaomi Note 5 Iya 2 juta juga di PS Store Garansi 1 tahun resmi Boleh ke store-nya, boleh ke tempat servisnya Kalau untuk ini HP yang second-nya? HP untuk yang second 2 juta iPhone 6 Mau Android apapun iPhone yang terbaik Saya jual iPhone 6 6 2 juta disini Yang 16GB 2 juta Ada-ada Ada Mana deh iPhone yang jual 2 jutaan tadi? iPhone 6 2 jutaan kak? Ini real 2 juta Boleh juga ini kalau mau Mas Adi kasih giveaway Banyak gipunya nanti Iya ini rencana mau beli untuk Langsung gipui Semua jenis kita gipui nanti sama Mas Adi Nih Kayak gini 2 juta rupiah garansi Jadi untuk rekomendasi dari Putra Serigar sendiri Untuk rentang harga HP 2-3 jutaan itu lebih ke HP baru ya Seperti Xiaomi atau Oppo Ada juga iPhone ya Karena untuk HP-HP Android itu rata-rata harganya malah di bawah 2 jutaan guys Bahkan ada yang 500 ribuan loh Yang 500 ribuan juga banyak Wah apa 500 kan? 500 ribuan juga ada guys Yang 500 ya JR J3 Compact A ini Huawei Nah ini terus Ini ada namanya Huawei GR3 Dijual di condek 500 ribu 500 ribu? Garansinya ini 1 bulan panjang Ini barang baru Jual JR Huawei 500 ribu Lalu ada Sony ZR Yang murah-murah deh Banyak Ada Sony ZR 500 ribu Lalu ada Sub Aquos RAM 3GB 500 ribu RAMnya 3GB 500 ribu Mantap ya Yang murah itu 8 plus Tapi segera turun Sama ini deh Sub ini deh Ini juga 500 ribu Sony ZR RAMnya 2GB Internal 32 Sub saya Ini Sub Layarnya full Layarnya hitam ada ya Layarnya full Oke Ini 500 ribu juga RAMnya 3GB Internal 32 Real 500 ribu Garansi yang ini Seminggu Mau yang lama ini Sebulan Huawei nya kuat nih Kuat bandel Tahan lama Oke Ini katanya sih Barangnya susah ya Di PS Store Stocknya banyak Pocopone RAM 6GB Tapi mohon maaf Harganya Tidak bisa jauh Sama yang Nasional Karena ini baru Jadi Saya paling beda 200 ribu Lebih murah Saya jual Pocopone 4 juta 4 juta 300 RAM 6GB Ya Gak bisa terlalu jauh 4 juta 300 RAM nasional kan 46 45 Xiaomi Note 5 berapa Xiaomi Note 5 2 juta Mbak Udah kayak iPhone X 2 juta pas Pas Sama Mbak Khusus Oke Pocopone Mantep Oke ya Ternyata cukup lengkap Juga di PS Store Bahkan HP baru Itu juga ada Dan Waktu itu Juga lagi ada promo Dimana Kalau kita beli HP Disitu Kita akan dapet Stiker guys Dan stiker itu Kalau ditempel di motor Atau di mobil Dan kita beli lagi Kita akan dapet Diskon Sampai 300 ribu Store kita Menyediakan Ini Lambang Keluarga PS Store Jadi setiap yang datang Bisa ngedapetin Langsung di skor Apabila di motor Di mobil Atau di rumahnya Dilengketin stiker Yang menandakan Ini keluarga PS Store Ingat HP Ingat PS Store HP pejabat Harga merahnya Nah saya juga Sempet tanya-tanya nih Sama beberapa orang Yang udah Belanja Atau beli HP Disitu Bagaimana pendapat mereka Tentang PS Store Yang ada di Jakarta ini Gimana kesan-kesannya Belanja di PS Store Murah Terus Teramah Selamat Dapat di stone-nya Lumayan Dapat bonus ya Dapat bonus sih Stiker 3 Misalnya sih Bakal dapat di stone 300 ribu lagi Kalau beli disini Mantap Baru beli HP apa ya Xiaomi Note 5 Harganya Harganya 2 juta 2 juta aja guys 2 juta dapat Xiaomi Note 5 Pelayanannya bagus Murah Dan saya dapat stiker Ini bakal ditempel Di mobil saya Dapat bonus ya Kalau saya beli itu ya Bonus 300 ribu potongan Kalau beli lagi Mantap ya Oke jadi pendapat mereka Cukup positif juga Karena pelayanannya bagus Dan tentu harganya Sangat murah ya guys Dan yang saya juga heran Waktu itu Udah mau tutup ya Bahkan pintu depan itu Udah mulai ditutup Tapi masih banyak Yang antri ingin beli HP Di PS Store Padahal waktu itu Sudah malam ya Hampir jam 10 malam Nah saya juga sempat tanya nih ya Sama yang kerja di PS Store Ternyata Perhari PS Store itu Di Jakarta Bisa menjual Sampai 300 unit smartphone ya Itu yang ada di tokonya aja Dan ternyata Ada juga yang di belakang Atau di gudang Itu dia menjual online Dan untuk menjual online itu Bisa sampai 200 unit smartphone ya Saya juga sempat Lihat-lihat Di gudangnya PS Store Nah ada yang menarik nih Waktu saya ke gudangnya Dimana waktu itu ya Karena mungkin Stok di tokonya lagi tipis Jadi yang ada di gudang Dibawa ke toko Dan bawahnya gimana guys Lihat nih ya Bawahnya tuh Dikarungin guys Dikarungin ya Padahal disitu ada Iphone 8 Iphone 10 Dan juga beberapa HP Sony ya Gila banget Kalau jatuh gimana Bang Itu barang giveaway saya Itu bawahnya yang bener bang Oke itulah pengalaman saya Belanja di PS Store Jakarta Dimana keadanya Gila Gak nyangka Rame banget Bahkan menurut saya Lebih rame Daripada waktu kemarin Yang saya di Batam lalu Tapi yang di Batam juga Rame sih Oke bagi anda yang penasaran Saya beli apa Di PS Store untuk giveaway Ini dia guys Ya Jadi ini Ada 7 unit smartphone ya Ini sebenarnya Saya belinya Cuman 2 Cuman karena ini untuk giveaway Atau saya bagi-bagikan Ke subscriber Jadi sama Owner ya Putra Siregar Itu kita langsung Dikasih 5 unit smartphone Lagi guys Untuk tambahan Giveway Di akhir tahun 2018 Ini Lihat ya Saya udah tau sih isinya apa aja Cuman nanti kita akan bahas lebih lengkap ya Jadi ini kita akan unboxing lagi Kita akan review Dan juga kita akan Givebackan Satu-satu Dan bagian yang tanya Kenapa ini masih dalam box Karena ini saya kirim Via Expedisi Karena saya takut aja Waktu di bandara Atau di pesawat itu Bakal ditanya-tanya Pasti ya Karena ini ada 7 unit Kalau saya taruh tas Atau taruh koper Itu pasti bakal jadi pertanyaan Karena saya juga udah bawa 3 unit smartphone lagi Di kantong ya HP pribadi saya Kalau saya bawa banyak Pastinya ini udah di pertanyaan Dan takutnya dikira Barang selundupan Atau gimana Jadi saya kirim aja Pakai Expedisi Ini dia Ya Nanti kita akan Givebackan kepada Anda Oke Bagi Anda yang mungkin Ingin beli HP Di PS Store ini Boleh cek linknya Yang ada di deskripsi video ya Disitu ada Instagram resminya ya Karena ada palsunya banyak Jadi cek linknya ada di bawah Itu ada Instagramnya Terus juga ada alamatnya Bagi Anda yang ingin Datang ke tokonya langsung Dan saya kasih bocoran aja nih guys Kemarin si Putra Siregar Juga sempat Tanya Giveaway kepada saya Karena dia Juga ingin ngadain giveaway Di channel Youtube-nya guys Karena Putra Siregar ini Juga punya channel Youtube Namanya Putra Siregar Merakyat Linknya juga ada di deskripsi di bawah Itu dia Rencana ingin bagi-bagiin juga Ada 100 unit iPhone guys Ya bagi Anda yang kepo Boleh lah Cek link Instagramnya Atau Youtube-nya Di subscribe Dan juga di follow ya Karena mungkin aja Di akhir tahun ini Dia akan bagiin 100 unit iPhone Dan mudah-mudahan Anda Dapet salah satunya ya Nanti saya juga ikutan kok ya Siapa tau Dapet juga Oke deh Sekian dulu Video dari saya Terima kasih Sudah menonton Dan mudah-mudahan Nanti saya giveaway Dan Anda Dapet salah satunya Oke deh Sekian dulu Video dari saya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax